Halo Halo balik lagi di video journey dari Benevento ini ya Oke ini udah masuk pertengahan musim udah di Januari di penghujung transfer musim dingin ya tahun 2000 season 2034-2035 Oke kita bahas dulu apa aja sih yang sudah terjadi begitu ya di setelah musim ini nah untuk mempersiapkan squad di awal musim ya memang tidak ada perubahan yang signifikan di bursa transfer begitu ya untuk Benevento ini sendiri bisa dilihat ini semua empat pemain ini didatangkan itu di pertengahan musim ini begitu ya kita bahas dulu yang di yang di awal musim itu waktu itu gua datangin Anas Musa ini pemain nih Gede pemain Bastara Negeriya dan juga Inggris begitu Nah gua melakukan kesalahan fatal ya waktu itu gue ngerekrut dia ternyata eh ternyata itu enggak bisa dimainin karena gua karena kalau di seri A itu peraturannya satu musim cuman boleh satu pemain non-non-eu begitu ya dan memang harus kalau pengen masukin pemain non-eu baru harus ada salah satu pemain non-eu yang ada di squad yang harus dijual nah itu gua udah nyoba buat jualin beberapa pemain non-eu seperti Marco Flores dan juga Santiago Hidalgo gitu ya tapi enggak enggak laku enggak ada yang pengen enggak ada yang menginginkan jasa mereka ataupun merekanya juga nolak untuk cabut gitu ya makanya eh gue coba pinjemin si Musa setengah musim ke FC Twente begitu ya dia udah bermain 15 kali menghasilkan dua gol dan satu asis sebenarnya tidak tidak begitu spesial ya penting dia selama di Twente begitu tapi itu oke ada yang memberikan dia menit bermain kemudian kemudian dia kembali lagi ke ke squad ini begitu ya karena memang gua udah pinjemin si Hidalgo sama si Marco Flores tadi ya gue pinjemin dengan klausul mandatory eh pembalian mandatory itu di akhir akhir musim nanti makanya gua gua datangkan kembali si Anas Musa sehingga dia bisa di makhluk di register di daftarkan di squad untuk setengah musim yang akan berjalan nanti begitu oke sementara untuk pemain yang keluar itu tidak ada tidak ada pemain atau tidak ada pemain di squad utama ya yang dijual ya karena karena pemain masuk juga tidak ada cuman si Anas Musa doang ya itu pun juga dipinjemin lagi makanya gua enggak gua tidak melepaskan pemain untuk keluar gitu ya kemudian eh gimana performanya gitu ya ya not bad di ini untuk friendly match lumayan ya lembar selona juga bisa imbang di perut di partai pertama melawan sosial lagi imbang kemudian nih mengejutkan ya di partai kedua itu melawan Hai Atalanta itu bisa ngebantai mereka 91 begitu ya dengan posisi tidak terlebih ada jauh kemudian pas komple juga unggul tapi shortnya itu gila ya 23 dan on targetnya 13 berhasil masuk 9 diantaranya gitu mari kita saksikan gol-gol yang terjadi pada pertandingan kali ini yang memang ini bisa disebut pembantaian gitu ya ya ini adalah gol-gol yang memang gila ya itu udah siara disitu emang flow dari serangan Benevento ini nah ini sangat berjalan dengan baik ya pokoknya ketika bola sudah didapatkan diadarkan kedepan semua pemain mengambil posisi di area kotak penalti lawan nah sehingga memang dari Atalanta ini enggak enggak punya kesempatan begitu untuk untuk bertahan atau menutupi ruang serangan dari Benetrento nah sedih ya teman-temannya memang rata-rata serangan ini datang dari sayap ya Nah karena memang kalau secara taktikal dari gua memang mengandalkan sayap ya entah itu dari inside forwardnya ataupun dari wing-back gitu ya nah ini disini dari Atalanta berhasil mencetak satu gol ya at least enggak malu-malu banget layang dan nol gitu sportnya kurang lebih begitu guys ini salah satu pertandingan yang yang paling berkesan Nah ya selama setengah musim yang sudah berjalan kemudian menghadapi Sampdoria juga unggul nah ini di Champions League ya lawan pertama itu Chelsea kami berhasil mengimbangi Chelsea dengan skor satu sama kemudian di Torino di sini Torino memang bisa dikatakan salah satu tim Papah Nata saat ini ya Oke sebenarnya mereka dari performa beberapa musim lalu tidak terlalu bagus tapi di musim ini mereka memang tampil dengan menakjubkan ya tidak 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 kalah menakjubkannya dengan tim Benevento begitu kami kalah dari Torino kemudian seperti kalah juga dari Inter ya memang Inter disini tim tim kuat juga sejauh ini di Serie A karena eh dia itu konsisten di top 3 gitu posisinya kemudian memang di Champions League kemudian di match keduanya juga bermain imbang melawan Rangers itu sebenarnya adalah hasil yang kurang memuaskan ya tapi di Serie A sendiri melawan Cremonens Napoli kemudian Regina itu perolehan angkanya bisa dibilang sangat memuaskan begitu nah kemudian mulai menang nih lawan Copenhagen gitu ya Copenhagen kemudian bermain kembali lagi ya bermain imbang melawan Sporting kemudian menghadapi wakil dari Switzerland itu ada Zurich FC Zurich itu berhasil menang 5-3 nah eh pelawan nih Niche Nise atau apa ini ya pronuncenya Nise udah deh ini menang tipis atau kosong karena memang sulit ya untuk untuk menang mendominasi di Champions League ini karena kita akan Benevento memang tim pertama yang adalah pertama kalinya ya ini berhasil masuk kompetisi Champions League jadi memang debut debutan ini kau si Benevento ini jadi wajar ya masih struggling itu di Champions League ya kemudian ya performa yang dibilang di seri A sih lumayan eh dominasi menang ataupun imbang sementara kalah bisa dihitung jari ya untuk kalahnya begitu ya Nah kemudian kita kembali lagi ke Champions League ini eh imbang elom Barcelona ini sebenarnya adalah pertandingan yang bikin makan hati gitu ya karena bisa dilihat ya Barcelona kita udah unggul ya di di awal itu di menit dua sama menit sembilan gitu golnya terjadi kemudian Barcelona sempat memperkecil ketertinggalan di menit 21 dan udah masuk menit-menit akhir itu di menit 80-an itu kemenangan dari depan mata lebih berhasil di eh karena kami juga bermain setelah 10 pemain ya setelah ini si Altongar ini melakukan tackle brutal ya jadi kami harus terpaksa di babak kedua itu bermain dengan di 10 pemain ya dan akhirnya jebol juga ya di menit 86 sangat disayangkan padahal ini adalah poin penting sebenarnya mari kita saksikan golnya yang diciptakan oleh Siara ya striker handalan kita itu berhasil mencetakkan beres ya di pertandingan kali ini nah ini dari Zivkovic berikan ke Siara itu sangat luas dari Siara nah disini tidak kalah cantik juga dari Rola itu ya fantastis disini ada mudrik ya walaupun sempat ditepis itu dari triknya nah lagi-lagi dari Adli Adli juga trik ini memang Barcelona nah ini gila banget triknya disini kami enggak enggak berhasil membendung tendangan trik mereka ya sehingga mereka bisa mempunyai bisa menyamakan kedudukan nah kemudian nih di pertandingan terakhir Champions League melawan Intrache Frankfurt disini eh sempat unggul eh sampai menit mau mendekati sempat unggul tim itu unggul 21 sehingga sebenarnya kita tuh udah lolos di eh di apa ya ini di lap besarnya lah gitu ya Nah itu waktu itu poinnya 16 poin begitu ya Nah tapi di eh dari Frankfurt berhasil menyamakan kedudukan sehingga ya udah cuman berhasil meraih 14 poin sehingga kita sekarang gagal finish di 16 di 18 besar gitu ya Mari kita saksikan bagaimana ini gol yang terjadi ketika menghadapi Frankfurt nanti bisa dilihat teman-teman ini dibeli 72 sama menilapan apa nih terjadi golnya memang pergantian pemain di sisi di sisi kanan ya di sisi kanan eh eh pertahanan kita itu sangat bukan berpengaruh jadi di sempat di X2 gol ini adalah as hasil eksploitasi dari sisi kanan begitu rezeki kovic yang performanya bagus sejauh ini terpaksa diganti karena memang udah stamina terkuras habis ya Nah inilah pergantian ini yang membawa petaka begitu nah ini dari pemain baru ya pemain yang musah dia bermain bagus yang menciptakan gol ternyanyi dari sisi kanan pertahanan kita ya persili bobol kita lihat gol keduanya juga seperti itu juga ya ini sangat disayangkan dari benitas ya benitas dua kali gol yang terjadi itu adalah hasil dari eksploitasi sisi pertahanan di sisi kanan kita gitu oke itu untuk hasilnya dan itu untuk performa kita sejauh ini ya sekarang kita akan bahas dari transfer yang dilakukan kita masuk ke transfer history jadi disini ada salah satu pemain yang udah gua bidik ya udah masuk shortlist juga nih di Sevilla si Ruben Soane nah ini pemain beberapa musim yang terakhir memang jarang dimainkan ya karena dia bisa dibilang nih pemain backup dari Sevilla nah dia memang lulusan dari Akademi Sevilla kemudian karena sudah tidak apa ya udah jarang kepake jadi akhirnya ini dilepas oleh Sevilla dengan mahal seharga 2,2 juta ponsterling gitu ya nah ini pemain bisa dibilang kita gua mendapatkan pemain yang lumayan ya dengan harga yang sangat rendah begitu kemudian gue juga juga mendatangkan si Yannick Altunger ini ya dari Oxford gitu Nah apa yang membuat gua mendatangkan si Yannick ini pertama ini dengan biaya 8 juta ya karena gue jarang selama di benefit untuk memang jarang mengeluarkan duit bisa dibilang 8 juta ini adalah biaya yang cukup besar ya sebelumnya gua palingan maksimal 5 juta 6 juta untuk mengeluarkan duit untuk satu orang pemain karena memang Benevento ini keuangannya masih belum stabil gitu ya guys ya yang bikin gua menjual sorry yang bikin gua beli si Yannick ini adalah karena pemain andalan satu-satunya pemain yang gua pemain andalan ya pemain pemain-pemain inti yang gua lepas di pertengahan musim adalah Wiliot Segerfolk ke Manchester City kenapa pertama sebenarnya dia punya release clause tapi release clause nya itu hanya bisa ditebus oleh tim yang bermain di Champions League gitu ya Nah Manchester City menawarkan harga yang hampir setara dengan release clause nya gitu ya release clause nya 70 juta gua melepas 67 juta gitu dari si Wiliot ini memang dia meminta untuk dijual dan dari gua juga melihat ini adalah bisnis yang bagus begitu ya dengan 67 juta dengan uang itu gua bisa menginvestasi menginvestasikan ke pemain lain yang skillnya tidak jauh berbeda dengan si Wiliot ini gitu ya nah karena memang keuangan Beneventor ini belum stabil jadi gua ingin meningkatkan kestabilan keuangannya dulu nih itu yang membuat gua menjual si Segerfolk karena itu juga gua bisa mendapatkan duit untuk membeli si Yannick Altunger ini gitu ya Nah ini si Ruben Benitez tadi ya yang gua datangkan juga di pertengahan musim dari eh La Liga 2 Deportivo La Coru nya memang dia gua datangkan lebih ke lebih ke pemain rotasi begitu ya eh begitu dan yang terakhir adalah Yannick Ams sebenarnya ini gua eh gua gua beli secara gratis ya pemain ini maksudnya gua karena kontraknya akan habis di akhir musim jadi ya udah gua udah kesepaket dengan dia nah gitu tapi karena memang lagi kekurangan striker ya udah gua tembus aja langsung di pertengahan musim dengan harga 500.000 begitu ya guys ya karena dia di Senpauli sebenarnya performanya performanya bagus guys di musim tim lalu itu dia 29 kali bermain 17 gol gitu ya walaupun hanya di bundesliga 2 menurut gua itu adalah pertanda yang bagus juga ya begitu ya kita lihat aja nanti gimana sih Yannick Ams ini bisa menjadi eh saingan dari Pawel Siara ya yang saat ini menjadi striker utama kita jadi disini gua pengen membeli memberikan siara kompetitor ya atau rival di posisi yang dia mainkan untuk meningkatkan kompetitif di lini serang Benevento kurang lebih begitu guys tidak banyak ya Goliath transfer di musim ini karena eh karena belum ada aja tawaran besar dari klub lain ke pemain gua gitu gitu dan gua pun juga menilai kalau melakukan perombakan yang signifikan itu akan sangat berbahaya ke dalam kestabilan dari tim ini gitu karena memang sekarang lagi konsisten di di kelas menatas nih gitu kan jangan sampai setelah kita rompati pertengahan musim performanya jadi anjlo gitu kan terus apa lagi ya eh oh iya transfernya akan datang ya ini kita gua mendatangkan pemain di sisi kanan juga ya gratis Renny denier bisa dibilang ini pemain EU ya karena nationality keduanya itu adalah Irlandia yang mana tergabung ke negara European Union kita lihat ya performanya di EFL Championship memang dia bisa dibilang hanya pemain rotasi atau pemain backup itu tapi gua lihat dari potensinya not bad dan gua pun mendapatkannya secara gratis begitu ya kemudian ada juga Jonathan Henneke ini akan gua fokuskan dia bermain sebagai ball winning midfielder ya di posisi defensive midfielder sekarang dia bermain di Middlesbrough di Premier League jadi pemain inti ya sudah 25 kali bermain jadi si Jonathan Henneke ini gua datangkan untungnya secara gratis ya sebagai pengganti dari defensive midfielder andalan kita di musim lalu ya yang yang mana sudah mulai menua yaitu Marco Bulat begitu ya sudah mulai menua performa sebenarnya performa belum turun-turun banget ya cuman karena usiannya sudah 33 gua coba antisipasi lah untuk mulai mendatangkan pemain yang lebih muda dan dia pun ketika gua coba untuk memperpanjang kontrak dia udah nggak mau lah gitu kan karena udah sebenarnya nggak jarang juga sih gua mainin cuman karena ya begitu sudah mulai dipelunjuk kontrak gua belum menawarkan kontrak ya karena gua pun masih ragu ingin memperpanjang kontrak dia akhirnya dia akan kami lepas di akhir musim eh akan kami lepas di akhir musim itu ke Coventry ya sudah mengikat kontrak dengan dia yaitu adalah salah satu tim dari championship gitu ya kurang lebih seperti itu guys kita lihat untuk schedule selanjutnya itu Coppa Italia nanti kita akan berhadapan dengan Lecce kemudian di seri A ini masih panas ya guys ya di papan atas begitu nah nanti ini kita akan menghadapi di Champions monstrike itu ada knockout play of round 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 1 gitu ya guys ya sebelum nanti ke 16 besar gitu nah gitu guys jadi di seri A itu masih persaingannya masih ketat guys jadi sampai ke sampai ke enam besar ini masih tipis ya poinnya gitu belum terlihat siapa yang mendominasi di Liga seri A ini di jangan bilang ini Liga petani ya guys ini sangat kompetitif nih Juventus Fiorenti Juventus Fiorentina Fiorentina ini juara musim lalu ya memang bagus-bagus juga pemainnya ada inter juga Torino nih yang tiba-tiba di musim ini menjadi tim kuat begitu ya dan dan juga tentunya dari Beneventus sendiri gitu ya Nah Hai Napoli sempat terus seop di awal musim dari musim kemarin ya dari musim lalu sampai di awal musim sebelum ini dia sempat terseok di posisi ini ya di posisi 15-16-17 gitu Nah tapi dia mulai bangkit sekarang udah di posisi sebelas gitu ke lebih seperti itu guys nanti kita kita lihat ya gimana akhir musim nanti Apakah kita berhasil konsisten di empat besar atau bahkan kita bisa juara itu kita nantikan saja nanti ya guys ya Oke kurang lebih seperti itu thank you dan ikutin serius ini ya di nantikan saja video selanjutnya kita lihat bagaimana hasilnya di akhir musim thank you you